Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Alif Safiar di channel Bung Alif Dan sengaja nih saya duduk disini Untuk memperlihatkan bagaimana Pertandingan antara Dortmund melawan Salke Ini pertandingan Salah satu pertandingan di Bundesliga Dimana Bundesliga ini sudah digelar kembali Tentu digelarnya kembali Bundesliga ini Membuat kita menjadi lebih senang, optimis Dan juga membuat kita lebih merasa Apa? Merasa kangen kita terhadap sepak bola ini Terpenuhi setelah hampir dua bulan Kita berhenti menyaksikan sepak bola Nah yang menarik bahwa Bergulirnya kembali Bundesliga ini Menurut saya adalah Ini bisa menjadi contoh Bagi kompetisi-kompetisi di seluruh dunia Termasuk kompetisi di Indonesia Nah Bundesliga ini memang Sempat mendapat kritikan Terutama dari para politisi di Jerman Dimana mereka mengkritik Di gulirnya kembali Bundesliga Di era atau di masa pandemi COVID-19 Memang kita ketahui bahwa Jerman saat ini sampai dengan 16 Mei 2020 Ini memang termasuk negara dengan Kasus COVID-19 yang cukup tinggi Bukan saja di Eropa bahkan di dunia Tetapi yang patut kita apresiasi adalah Keputusan dari Perdana Menteri Angela Merkel Yang memberikan restu kepada Bundesliga ini Untuk kembali bergulir dengan catatan Protokol COVID-19 yang mereka terapkan ini Harus benar-benar ketat Nah disisi inilah yang menurut saya Di gulirnya kembali Bundesliga ini Patut menjadi contoh Terutama Liga-Liga di dunia Dan juga Liga di Indonesia Misalnya dalam pertandingan di Bundesliga ini Ada beberapa protokol yang sangat ketat Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semua Tetapi beberapa di antaranya adalah Jumlah maksimal Yang hadir di stadion Total itu 322 Itu sudah termasuk anak gawang Keamanan Wasit dan lain-lain Dan pertandingan yang digelar Sudah pasti tanpa penonton Tetapi protokol-protokol lain adalah Para pemain di Bundesliga ini Harus dicek Tes COVID-19 Dalam satu minggu Dua kali Ini salah satunya lagi Kemudian di berikutnya lagi adalah Ketika masuk stadion Jumlah pemain yang masuk ruang Mengganti pemain ini juga dibatasi Ibaratnya per kelompok Per keloter Sebelas line-up utama Baru pemain cadangan Kemudian mereka juga yang duduk Di bangku cadangan Juga dibatasi Kalaupun berlebih Maka Mereka yang tidak bisa duduk di bangku cadangan Karena harus ada Pembatasan tempat duduk Mereka diperbolehkan duduk Di tribun di atas Nah Satu hal lagi yang Paling menarik Dan mungkin agak unik Kita saksikan Sepak bola di era pasca pandemi ini adalah Mereka dilarang Bersalaman Pertandingan Digelar juga Tanpa ada salaman Tanpa ada foto bareng Dan juga Ketika membuat gol Selebrasinya cukup dengan Siku Wasit pun Cukup dengan sepatu Jadi sepatu wasit Dengan sepatu wasit ini Dibenturkan sebagai tanda salam Ini menarik Bahwa memang Ternyata COVID-19 ini Merubah Banyak hal Di kehidupan Termasuk di sepak bola Tetapi yang Menjadi catatan Menurut saya adalah Digelarnya Bundesliga ini Adalah sesuatu yang Menyejukkan bagi sepak bola dunia Termasuk bagi Indonesia Dan tidak ada salahnya Bagi Indonesia juga untuk Mencontoh bagaimana Sisi-sisi positif Dari protokol yang dibuat Dalam pertandingan Di Bundesliga ini Untuk bisa diterapkan Di Indonesia Di samping itu Menurut saya adalah Digelarnya kembali Bundesliga ini Memberikan angin segar Bahwa Sepak bola sebagai industri Bisa kembali berjalan Kita ketahui Sebelumnya Sepak bola Jerman Federasinya Maupun pengelolanya Mengatakan kerugian Dari dihentikannya Bundesliga ini Mencapai puluhan triliun Rupiah Bahkan Kalau sampai ini Berhenti total Mereka memprediksi Hampir Di atas 17 triliun Konon mereka Mengaku kerugian Yang dialami Selama Pandemi Corona ini Jadi bisa dibayangkan Bahwa efek Domino dari Covid-19 Terhadap sepak bola Ini luar biasa Sehingga Menurut saya Digelarnya kembali Bundesliga ini Ini juga memberi Suasana sejuk Bagi kehidupan Ekonomi Di suatu negara Karena kita ketahui Bahwa Digelarnya Sebuah kompetisi Ini juga berefek Kepada roda ekonomi Dari mulai Hotel Transportasi Dan yang pasti Adalah gaji pemain Gaji ofisial Dimana mereka Juga punya Anak istri Punya keluarga Atau mungkin Punya pacar Dan lain-lain Ini akan memiliki Efek ekonomi Yang cukup Signifikan Untuk ikut kembali Menggerakkan Roda ekonomi Yang rata-rata Sudah kolet Di masa Pandemi Covid-19 Jadi menurut saya Kita Sebagai orang bola Patut berbahagia Dengan digelarnya Kembali Bundesliga ini Meski Tentu Karena situasinya Belum normal Di gulirnya Bundesliga ini Tentu Kalau kita melihat Tanpa penonton Sepi Tanpa Hiru pikuk supporter Dan Penampilan Tim-tim Di Bundesliga Di Hari pertama Di gulirnya Kembali Pasca Covid-19 Ini kita lihat Memang mereka Belum tampil Secara Maksimal Bayangkan Tim sekelas Ya Tim sekelas Dortmund Yang menghuni Papan atas Ini penampilannya Meskipun mereka Akhirnya Bisa menang 4-0 Atas Salga Tetapi Secara individu Secara tim Permainan mereka Jauh merosot Terlihat bagaimana Kekompakan Tim Stamina Untuk tim Sekelas Dortmund Saja Dampak mereka Sangat Luar biasa Tidak seperti Dortmund 3 bulan Atau 4 bulan Yang lalu Dimana pada Saat itu Kita tidak ada Covid-19 Penampilan mereka Merosot drastis Stamina Feeling Pemain Dan juga Tentu Efek dari Tidak adanya Penonton Kita saksikan Bagaimana Bundesliga Yang kita saksikan Sepertinya Kualitasnya Jauh menurun Tetapi Tentu Kita memaklumi Situasi ini Pasca pandemi Atau Situasi Di tengah Covid-19 Yang pasti Yang kita Merasa Bahagia Adalah Kompetisi Bundesliga Sudah digulir Dan ini Menjadi Sinyal baik Bagi seluruh Kompetisi Sepak bola Di dunia Termasuk Di Indonesia Karena Sepak bola Tidak semata-mata Bisnis Di sepak bola Itu sendiri Tetapi Sepak bola Ini juga Ikut Memberikan Efek ekonomi Dampak Ekonomi Terhadap Kegiatan-kegiatan Lainnya Sehingga Ikut Bisa Menumbuhkan Tentu saja Menumbuhkan Perekonomian Di suatu Negara Kita berharap Kompetisi Yang lainnya Termasuk Seri A La Liga IPL Dan tentu saja Liga Indonesia Bisa segera Bergulir Tentu Dengan Protokol Covid-19 Yang harus Dipatuhi Secara Ketat Dan Disiplin Terima kasih Wassalamualaikum Bravo Sepak bola Terima kasih